Hoi bun, sudah subrek belum? Subrek dulu biar si nenek makin deket. Hmm, oke waktunya Bang Ojan bikin ulah lagi bun. Hoi bang, ini fastboot gue hilang, gimana fake-nya? Hoi bang, ini fastboot gue gak normal, gimana fake-nya? Oke bun, kita bahas. Oke bun, seperti biasa, balik lagi sama si Hoi Jan Marjuki, tukang tempe mendoan. Nah, beberapa hari ini, bahkan beberapa bulan dan tahun, bahwa Hoi Jan sering nerima gmail tentang fastboot hilang. Apakah fastboot itu sama seperti rasa yang pernah ada bun? Bisa kapan saja hilang. Nah, hilangnya fastboot di Android ini, ada beberapa penyebabnya bun, yang pastinya bukan karena warung binci tutup. Nah, fastboot di hape Android hilang, yang pertama nih, karena memasang custom ROM. Oke, yang kedua nih, karena kita update OS ke versi yang lebih tinggi, entah OS 12 ataupun OS 13. Terus yang ketiga, karena dihilangkan oleh vendor-nya. Nah, contohnya adalah Odo. Nah, dan yang keempat, karena tergantung face. Sebenarnya fastboot di hape Android itu nggak hilang bun, melainkan nggak kelihatan. Tapi ya bukan dead meat juga bun. Jadi yang dihilangkan itu hanya image-nya aja, atau icon fastboot-nya. Nah, file bot ataupun partisi yang nggak bisa kita akses filenya, itu nggak mungkin bisa hilang. Terkecuali dalam tanda kutip nih, hape Android-nya koit kagak nyala, atau hardware-nya rusak. Nah, sedangkan nih, fastboot adalah satu-satunya fitur yang bisa selamatkan hape kita dari break, error, dan semacamnya. Ya, bayangin aja, kalau misalkan fastboot beneran hilang, nasib hape kita gimana? Ya, mungkin kalau misalkan emang beneran hilang, yang bisa kita lakuin hanyalah angkat CPU dan flash menggunakan smart card. Nah, kemudian kita tempel lagi ke mesinnya, yaitu kerjaan yang bener-bener panjang bun. Belum lagi kita belum nyuci, belum gosok, belum mandi, belum makan, belum colok casan maksudnya, dan masih banyak lagi. Ya kan? Oke, disini hape Bang Ojan ngalamin ikon fastboot hilang, dan Bang Ojan bakalan share cara aksesnya bun. Pokoknya mah gampang banget bun. Disini hape Bang Ojan dalam keadaan menyala, dan Bang Ojan mau coba akses custom recovery apakah bisa atau nggak. Tapi Bang, hape gue kan bootlop, nggak nyala kayak punya Bang Ojan, mau hape-nya nyala, mau hape-nya bootlop, mentok di logo, ataupun black screen, itu caranya sama aja bun. Nah, kita masuk ke custom recovery dengan menekan tombol power, dan diikuti dengan menekan volume atas. Oke, disini sudah masuk ke custom recovery, tapi disaat masuk ke mode fastboot, itu black screen atau hitam. Nah, disini kita coba masuk ke mode fastboot menggunakan custom recovery. Sebenernya pas hape menyala juga itu bisa, tapi sebagian hape itu nggak ada fitur buat masuk ke mode fastboot dari home screen. Nah, kalau misalkan sudah masuk ke mode fastboot, ya meskipun layarnya hitam, nah kalian siapin kabel USB. Disini Bang Ojan menggunakan kabel Ojancak, pokoknya ini kabel langka banget bun, nggak ada di online shop. Nah, kalian colokin aja seperti biasa, kemudian kalian buka PC, dan kita akses drive C. Nah, kita coba buat buka command windows, apakah fastbootnya itu beneran hilang, atau memang terdeteksi. Nah, disini kita buka command windows, kemudian kita ketik aja fastboot device. Nah, kemudian tekan enter. Nah, disini untuk fastbootnya terdeteksi, meskipun layarnya gelap atau hitam. Nah, untuk memperjelas fastbootnya sudah terdeteksi atau belum, disini Bang Ojan mau coba buka software yang bernama Mi Flash. Soalnya kalau misalkan fastboot tidak terdeteksi, otomatis di Mi Flash juga tidak terdeteksi. Oke, disini untuk fastbootnya sudah terdeteksi, karena disitu ada angka acak bun. Gimana anak-anak, udah paham? Jadi, cara aksesnya, kalian tekan aja tombol power, kemudian pilih reboot system, kemudian pilih lagi reboot system. Nah, selanjutnya kalian tekan aja volume bawah. Ingat ya, disini layarnya itu agak kebiruan, jadi bukan mati total ya, tapi agak kebiruan, itu artinya sudah masuk ke mode fastboot. Nah, selanjutnya kalian colokin tuh, kabel USB termahal di online shop. Kebetulan disini Bang Ojan pakai Ojan chart. Kalau misalkan metode satu ini gagal, disaat kalian colokin kabel USB itu restart lagi, jadi kagak bisa masuk ke mode fastboot. Nah, caranya kalian colokin aja tuh, kabel USB-nya ke hape, paksain bun. Nah, selanjutnya, kalian tekan tombol power. Kalian tekan tombol powernya itu seperti biasa ya, jangan sambil selonjoran, ataupun jangan sambil nonggeng. Pokoknya, tekan biasa, sampai ngegeter. Nah, kalau misalkan hape-nya sudah ngegeter, selanjutnya kalian tekan dan tahan volume bawah, kurang lebih sekitar 30 menit. Eh, 30 menit, jenisnya. Tolong. 30 detik bun. Oke, disini layarnya masih hitam ya, tapi ya kagak hitam-hitam banget. Jadi, di layarnya itu kayak ada sedikit cahaya ilahi bun. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, sekarang kita klik aja refresh di bagian software Mi Flash Tool-nya. Dan disini udah terdeteksi mode fastboot. Jadi, fastboot-nya itu kagak hilang, udah kayak perasaan bun. Nah, untuk cara ceknya, sekarang kita coba aja masuk ke Drive-C. Eh, Drive-C. Nah, ke File Manager. Maksud Bang Ojan, Device Manager bun. Ya, malumlah, lagi ada si Neng. Jadi, Bang Ojan-nya agak sedikit gugup. Nah, disini untuk driver-nya sudah terdeteksi, yaitu Android ADB Interface. Ya, artinya fastboot itu sudah terdeteksi. Yang namanya fastboot itu gak mungkin hilang terkecuali HP kalian koit. Ya, dalam tada kutip nih ya, kalian kagak update OS-nya dan bukan user Odo ataupun OVIF. Oke, kayaknya segitu aja yang bisa Bang Ojan bagikan hari ini. Ya, sebab gak aja video ini kagak bermanfaat ya, Bundya. Jangan lupa like sama subrek-nya biar Bang Ojan itu cepet-cepet kawin. Nggak naranyaan kawin, weh, ngebiayaan hentu. Oke, Bang Ojan-nya akan ngasakan missing tutung. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, Buan.